Hai video kali ini guys ya cara menggunakan aplikasi Autoclicker di Hexdomino jadi di video sebelumnya disitu banyak juga teman-teman yang berkomentar kalau apabila kita menggunakan Autoclicker sering terjadi error ataupun berhenti sendiri ataupun sebagainya lagi saya pokoknya banyaklah masalahnya nah disini saya akan sedikit memberikan tips lagi guys ya supaya kalau itu menggunakannya auto murus 100% ya guys ya seperti yang sering saya gunakan dari sini saya apabila menggunakan Autoclicker saya cukup menggunakan aplikasi yang ini nah disini kita langsung saja buka Playstore nya kemudian kita cari Autoclicker nah disini saya menggunakan aplikasi yang ini untuk aplikasinya seperti ini dan selama saya makan itu baik-baik aja ya Oke siap tapi kita kenapa ada di beberapa teman-teman juga kesulitan ataupun sering terjadi masalah Oke disini saya akan memberikan tips dari awal lagi guys ya mungkin ada salah setting ataupun bagaimana Nah jadi disini kita install dulu aplikasinya dari sini kita tunggu aja sampai selesai Oke kita disini sudah berhasil menginstal nah kemudian kita tekan kembali kemudian kita buka lagi aplikasi Autoclicker Nah rolinya kita baru menginstal mereka akan muncul seperti ini nah apabila sudah seperti ini kita tekan Oke kemudian di bagian sini kita cari yang namanya Autoclicker nah ini Autoclicker kemudian kita tekan oke maka akan muncul seperti ini sudah aktif nah kemudian kita tekan kembali tekan kembali lagi nah maka akan muncul seperti ini untuk di bagian Autoclicker disini ada dua pilihan yaitu mode asal target dan multi-target oke nah disini saya merekomendasikan kita cukup menggunakan yang mode satu target saja nah jadi disini kita aktifkan nah maka akan muncul seperti ini oke setelah kita mengaktifkan disini langsung saja kita buka aplikasi Type Domino nya seperti ini ini adalah aplikasi Type Domino saya guys ya nah kemudian disini kita coba guys ya kita pergi ke bagian lainnya kita tekan slot nah kemudian kita pilih slot yang mana misalnya yang ini oke disini kan saya sudah mengaktifkan Autoclicker nya disini kan yang mulai biru ini ini bisa kita geser-geser nah disini kita tekan saja di bagian Spin nah kita geser-geser seperti ini nah kurang lebih seperti ini guys ya ini harus mengarahkan ke Spin karena kita kenakan kita ingin men-speedernya saja nah seperti ini kalau sudah langsung saja kita tekan yang di bagian tombol biru kayak tombol lainnya guys ya nah ini kita tekan nah bisa kalian lihat ini saya sering menggunakan dan jarang sekali ini terjadi macet guys ya saya menggunakan seperti ini oke di sini kita stop dulu guys ya nah untuk setelan itu bisa kalian lihat di sini ada ada di bawah logo flight ini kayak ada pengaturan di sini kita tekan nah kemudian tuh bagian pengaturannya bisa kalian lihat nah seperti ini milik janji nya di sini 100 kemudian di sini jalankan tanpa batas kemudian di bagian dari deteksi di sini saya tidak mencek listnya saya berikan saja seperti ini nah ini boleh dikatakan setelan dari pembawaannya saya sama sekali tidak merubahnya nah jadi selama saya pakai ya pain-pain aja guys ya baik-baik oke jika kalian sudah menyesuaikan setelanya seperti ini sekalian lihat guys ya setelanya seperti ini kita tekan simpan dan speedernya sudah siap untuk kita gunakan nah misalnya di sini saya biarkan agak lebih lama lagi ya biarkan melihatnya juga nanti selangsung saja saya tekan di sini kalian juga boleh skip disini sampai selesai disini saya biarkan chipset ini sampai habis disini kalian lihat aja sampai selesai sampai chipset ini habis ya selamat menikmati selamat menikmati oke, nah disini bisa kalian lihat disini saya tanpa edit, tanpa skip nah disini kan, saya juga chipnya sudah habis ya guys ya nah disini saya tidak bisa mengutarnya lagi nah tapi intinya selama saya menggunakan ini ya caranya masuk wakti-wakti lah guys ya nah jadi kita gak perlu menggunakan speeder-speeder kayak apalagi itu guys ya yang biasanya sudah dimodifikasi di aplikasi domino ini nah seperti itu oke semoga teman-teman paham ya caranya nah kalau belum paham bisa kalian simak baik-baik ya guys ya videonya supaya kalian tuh paham oke jika kalian ada permasalahan apalagi atau apalagi ya bisa kita konsultasi di kolom komentar ya guys ya oke sampai jumpa di konten berikutnya selamat menikmati